Drama Korea atau Drakor, banyak variasi cerita dan segala keunikannya. Salah satunya yang bercerita tentang pengkhianatan. Drakor tentang pengkhianatan mempunyai cerita yang menguras emosi dengan deretan karakter yang tak terduga sikatnya. Drakor dengan tema pengkhianatan menyuguhkan tontonan segala intrik yang menguras emosi. 1. Reboot Rich Drama ini bercerita tentang Yoon Yeon Woo atau Sung Jung Ki, seorang karyawan tingkat atas yang setia bekerja untuk penerima waris kekayaan Sun Yang Group. Ia dibunuh dan dikhianati untuk menutupi skema penipuan pajak anggota keluarga Sun Yang. Yoon Woo terbangun dan menemukan dirinya berada dalam tubuh Jin Do Jun, cucu bungsu dari keluarga Sun Yang. Dia mulai merencanakan untuk mengambil alih grup Sun Yang sebagai langkah pertama pembalasannya. 2. Mysterious Personal Sovere Drama ini bercerita tentang cinta, persahabatan, dan pengkhianatan. Hong Seon, karakter yang ramah dan bersikap positif. Namun dikhianati oleh orang-orang yang dicintainya. Dia mulai membalas denam kepada orang-orang yang mengkhianatinya. Ada pun Eun Kyung Hee, anak tunggal seorang CEO. Meski hidupnya terlihat sempurna, tapi dia takut ditinggalkan. 3. Defendant Bercerita tentang Pak Jung Woo atau Ji Sung, jaksa di kantor kejaksaan di Serik Pusat Seoul. Suatu hari, dia bangun dan mendapati dirinya terpidana mati. Mengalami amnesia hingga dituduh melakukan pembunuhan, ini terkait pengkhianatan yang dilakukan oleh sahabatnya, Kang Joon Woo atau Oh Chang Suk, yang haus kekuasaan. 4. 49 Days Shin Ji Hyun dan Shin Jin Jung keduanya bersahabat. Namun ternyata, orang yang selama ini dianggapnya sebagai sahabatnya justru menjadi musuh. In Jung diam-diam berkencan dan bekerjasama dengan Kang Min Ho. Yang tidak lain adalah tunangan Ji Hyun. In Jung dan Min Ho bekerjasama untuk menghancurkan bisnis milik ayah Ji Hyun. 5. Temptation of War Drama ini berfokus pada Go Eun Ji atau Jang So Hee, istri setia terhadap Jung Yoo Bin atau Byung Woo Min. Tetap berada dalam pernikahan tanpa cinta dan mengalami kesulitan karena perlakuan buruk dari ibu mertuanya. Akhirnya, Eun Ji dihianati oleh sahabat masa kecilnya, Shin Eri atau Kim Sahyung, yang berselingkuh dengan suaminya. Ia berusaha menenggelamkan Eun Ji yang saat itu sedang hamil dan menyamarkannya sebagai bunuh diri. Sejak itu, dia membangun kembali dirinya, mengambil identitas baru dengan nama Min So Hee untuk membalas dendam. Nah, itu dia guys 5 drama Korea tentang pengkhianatan yang bisa jadi referensi buat tontonan kalian. Kalau kalian punya rekomendasi lain, boleh ketik di kolom komentar ya guys. See you next video. Bye-bye.